kak, gue menemukan fakta-fakta unik yang ada di masa saat ini salah satunya dinasti yang baru terungkap maksud dinasti itu apa ya? dinasti, jadi ada sekelompok orang yang akhirnya ingin membangun ibaratnya kerajaan lah kan, kerajaan yang baru mulai terungkap nih oh ternyata misalnya si ini adalah darahnya juga sama, misalnya jadi satu silah-silah gitu lah itu baru ditemukan oh menarik, tapi aku juga jadi ingin itu loh yang kerajaan Sunda pada beberapa tahun lalu itu kan heboh banget kan, ada raja Sundanya walaupun sudah almarhumnya saat ini iya betul, tapi kalau ngomong-ngomong itu, ini mungkin agak sebuah teror nih aduh apa tuh? teror bahwa kita di Indonesia ini, minggu lalu di Jogja itu ada gempa sebesar 5,5 skala Richter wah kayak bergempa bergoyang gitu ya iya, say step untuk yang teman-teman di Jogja ya dan katanya itu gara-gara gempa megatras gempa megatras besar oke bisa sampai menyebabkan tsunami apa jangan-jangan itu karena kemarahan dewa dan kehancuran negeri ini? ada hubungan gak dengan dinasti kerajaan yang baru ditemuin? karena ada yang bilang gempa besar itu bisa terjadi sebagai tanda lahirnya raja-raja baru wah atau mungkin kerajaan dan dinasti baru bener, atau ada kerajaan di bawah laut atau yang menggeser lempeng bumi bisa jadi eh tapi sebelum kebahasan makin panjang teman-teman kita kenalan dulu mungkin kak oke halo teman-teman saya Dierdra aku Nabila kita lagi ada di podcast terbaru dari bumi langit yaitu teori teror dan misteri tepuk tangan sendiri aja hehehe gak seru banget nah maka kita yang bikin seru oke tapi kita tepuk tangan juga untuk ya kita berterima kasih atas dukungan teman-teman akhirnya bumi langit youtube channel sudah 100 ribu subscriber lebih oke dan mendapatkan silver play button gitu wehehe nah kalian yang lagi nonton sekarang cepetan subscribe ya biar kita bisa lebih banyak lagi subscriber dan bisa dapat yang golden betul itu menarik oke kita lanjut dulu ya guys kita bahas nih ini yang seru ini aku mau nanya tadi kan kita mention apakah ada lahir raja baru apakah ternyata ada dewa-dewi yang murka justru aku lagi tertarik nih untuk ngebahas soal era dimana dewa-dewi di Indonesia terutama yang lagi di era zaman itu dan apakah dia ada terusannya sampai sekarang oh karena dewa-dewi biasanya mitos ya biasanya mitos tapi tapi yang kita tahu yang namanya mitos atau yang namanya urban legend itu pasti ada yang pernah lihat aslinya misalnya aslinya kalau yang diartikel sekarang biasanya gini aslinya cuma kayak 15 atau 20% misalnya di fiktifin oh fakta yang fakta yang disemunyikan gitu oke biasanya gitu tapi kalau aku mau bahas soal dewa-dewi yang tadi kan ada murka itu misalnya bisa jadi dari yang di bumi atau dari apa gitu kalau di Yunani Poseidon katanya Poseidon katanya itu bisa jadi karena kan ada pertempuran tuh di dewa-dewa Yunani yang kayak ada Zeus ada Poseidon ada Hadis itu kan triologi yang paling gedenya pasti ada dewa-dewa lainnya gitu kan kalau di Indonesia dewa-dewinya yang setara mereka tuh ada gak? ini satu teori nih yang aku cari tahu berhubungan sama gempa tadi itu katanya kalau di Yunani kan gara-gara Poseidon katanya dewa Poseidon kalau di sini ada mitos babat tanah Bali babat tanah Bali oke katanya gempa bumi dipercaya akibat dewa bernama Bedawang Nala dia bentuknya seperti kura-kura raksasa yang tinggal di dalam bumi dan jadi simbol magma di gunung merapi oke dan diikat oleh naga Anantaboga dan Basuki itu pernah kita bahas ya di Tira di Tira pernah kita bahas sama di konten fun factor baru bumi langit kemarin kita udah cepat bahas ada fakta dibalik jaket yang dipakai sama Tira di putih hitam di Tira Goda Putih Hitam itu kan jaketnya itu ada dua naga katanya itu adalah Anantaboga yang dengar-dengar Anantaboga juga itu adalah sosok yang jadi jembatan antara kekuatan sang ilahi atau kekuatan dewa ke alam manusia melalui beberapa pusakanya contoh mahkotanya atau sumpinya atau apapunnya gitu bisa jadi kayak gitu nah kekuatan dewa-dewa yang tadi disebutin ada menitis gak melalui apapun itu kalau yang diketahui itu dewa-dewa dewa atau dewi itu hidup ratusan atau bahkan jutaan tahun sampai saat ini tetapi ada mitos juga yang bilang kalau dewa itu bisa menitis menjadi manusia kan biasanya dewa-dewi itu punya entah keturunan titisan avatar dan lain-lain tuh kayak kita pasti udah pernah tahu Hercules Persius segala macam itu kan tapi mereka dengar-dengar anak haram tapi tapi intinya kalau di dewa-dewa yang disini itu gimana proses dia menitisnya atau menitis kah atau avatar kah atau kelahiran baru dewa cuma dari memwujud manusia gitu kayaknya macam-macam ya bisa menitis bisa berubah wujud ke manusiaan tapi salah satu yang mau bahas nih dari jagat bumi langit tentang dewi yang menitis ke manusia yang dia pilih oke nama dewinya adalah Dewi Asi Dewi Asi atau Dewi Keadilan kenapa diadil menurut legendanya Dewi Asi ini adalah Dewi yang memiliki keinginan untuk menyeimbangkan semesta alam antara dunia manusia dunia makhluk yang lain sama dunia Dewi sehingga masyarakat atau manusia sendiri yang menyebutnya Dewi Keadilan jadi bukan sebutan dari dia sendiri bukan dari masyarakat katanya sih begitu dan antara fakta atau mitos Dewi Asi ini dibuat berdasarkan cerita yang ada di dunia nyata yaitu Dewi Sri Dewi Sri menarik banget oke sebelum ke Dewi Sri aku akhirnya nemu nih beberapa fakta yang kita dapetin dari mas Oyas dia katanya pernah bercerita soal Dewa Dewi di bumi langit oke minum dulu sebelum bahas bahasan yang lebih detail lagi nih karena aku dapet fakta menarik dari mas Oyas terutama di kita punya Dewa Dewi di Indonesia juga katanya di tempatnya di Sundalandia Sundalandia gitu itu benua yang jaman dulu banget jaman dulu di Indonesia betul nah ini berdasarkan catatan dari mas Oyas ada Dewa Dewi juga yang ya kayak Dewa Dewi Yunani lah ada seratanya gitu tapi kalau disini disebutnya sembilan Anasir oke jadi ada arah jarumjang gitu ada Anasir Langit itu yang tadi kakak sebutin ada Dewi Asih sang Dewi keadilan terus ada Anasir Petir itu ada Kaisar Krons dia Kaisar ya bukan Dewa ya Kaisar bisa jadi Dewa bisa jadi gini kayak Odin itu kan sebenernya Raja King King Odin kan oke tapi dia Dewa kan iya juga sih bisa jadi kita belum bahas yang itu oke ada Anasir Api itu ada di Dewi Api oke terus ada di bumi Anasir Bumi sebenarnya sosoknya masih dirahasiakan katanya Mas Oyas tapi ada satu sosok yang sukmanya akhirnya dia berusaha menjaga manusia tapi minusnya sosok ini punya dua sisi jadi intinya dia kayak mengasih sukmanya ke dua manusia satunya sisi jahatnya satunya sisi buruknya jadi dia Dewa yang menjaga bumi tapi sekarang katanya sih udah tinggal sukmanya doang gitu tapi aku gak tau namanya oke terus ada Anasir Rimba disitu ada hutan ya hutan rimba gitu yang menjaga hutan segala macem katanya adalah salah satu Dewi atau Dewa aku gak tau dia apa cuman Dewa atau Dewi yang dia itu rekan baiknya si Dewi Asih yang akhirnya menjaga hutan langit dan hutan hutan gitu namanya juga belum ada nih aku aku di risetnya Mas Toyas ini belum dikasih tau namanya terus ada Anasir air dewa air dewa air tapi gak tau namanya yang mana oh belum ada juga dewa air dewa samudera dewa apa kita gak tau atau dewa atlantis kan kita gak tau itu belum belum ke reveal juga baru ada bocah atlantis ya baru ada bocah atlantis bukan dewa gitu terus ada Anasir angin kalau ini kalau udah ada di catatannya itu adalah ratu meja itu adalah ratu angin lah jadi ratu elemen angin jadi ada kerajaan yang berelemenkan berelemenkan angin gitu katanya terus yang terakhir ada Anasir jiwa jiwa nah ini juga belum ter reveal tapi sosoknya ada siluetnya gitu sosok orang yang dikelilingi pusaka yang banyak gitu kalau jiwa berarti kekuatannya seperti apa ya gak tau tuh mungkin dia sakit jiwa apakah dia adalah akan menyembuhkan mental-mental illness iya betul bisa jadi bisa jadi tapi aku pengen bahas mungkin dari yang tadi udah disebut sama Kak Nabila Dewi Asih dari yang kamu tau Kak kekuatannya apa kan pasti kalau dia di dewakan pasti ada kekuatannya ya kalau dari kekuatan Dewi Asih ini sebenarnya masih belum terungkap secara jelasnya masih teri tetapi karena dia menitis ke manusia jadi kita bisa lihat nih kekuatannya di manusia ini yang di api sendiri kekuatan si manusia ini yang menjadi Seri Asih sebutannya Seri Asih itu bisa terbang bisa membelah diri bisa membelah diri enak dong bisa kalau kerja kalau kerja saya sambil ngedit saya sambil main saya sambil apa gitu tapi jadi jadi kalau gak sih kalau kayak gitu gak lah apa kan gajinya masuknya banyak tapi biasanya cuma dibayar satu sih aduh jangan pakai topeng pakai topeng biar beri orang biar beri orang ya oke terus dia bisa jadi raksasa oke dia juga kuat setara banyak lah kekuatannya gede banget baru setahu aku baru yang itu sih apakah Dewi Asih ini kalau jadi beneran Dewi ya berarti lebih dahsyat lagi dong kekuatannya bisa jadi karena aku menemukan fakta unik terutama dari kalau kita udah nonton film Sri Asih The Movie aku menemukan fakta dimana kita melihat sedikit kekuatan Dewi Asih nanti bisa ditonggolin di layar ini kak kekuatan Dewi Asih dimana saat ada sosok seorang Dewi dia sedang menyegel Dewi satunya Dewi Api katanya Dewi Api yang disegel terus kan disini kita lihat kayak ada tangan petapa gitu gede banget kan dan tangannya adalah tangan yang sama sama tangannya Dewi Asih ini kan masih mister ini kekuatannya apakah Dewi Asih jadi gede atau enggak tapi kalau dari gambarnya ada kekuatan tangan spiritual yang gede banget aja untuk mong segel Dewi Api apakah ini salah satu kekuatannya bisa jadi dia bisa menyegel seorang Dewi juga Dewi kan pasti kekuatannya lebih dasyat banget kalau bisa menyegel seorang Dewi ya harusnya sih gede tapi kenapa malah Dewi Api itu disegel enggak tahu mungkin ada perseteruan sama dia padahal dia sama-sama sebelah tanah sih tapi dia belum ter-define mana yang jahat mana yang baik tergantung kepentingan kalau di cerita Yunani juga Dewa Dewi itu kan banyak konflik ya iya bisa jadi yang di Bunga Langit juga iya tapi kan biasanya kalau Dewi atau Dewa itu kan ada jadi sosok order ya pemerintahan siapa tahu ada yang sisi baik sisi jahat kayak yang sedang terjadi sekarang bisa jadi bukan mereka tidak bilang itu sisi baik atau sisi jahat tapi dimana mereka memihak aja oke ada kepentingan ada kepentingan masing-masing oke bisa menarik oke aku mau loncat dikit justru yang tadi kita bahas Kaiser Krons oh Kaiser Krons yang petir ya yang petir kan yang sebelumnya itu si Dewi Asih itu punya titisan yang namanya Sri Asih disebut kalau Kaiser Krons yang petir Anasih petir petir atau ini pasti Gundala kenapa kan tidak ada filmnya tuh Gundala negeri ini butuh Patriot tapi negeri ini butuh Patriot Gundala gak butuh diktator negeri ini ya benar negeri ini butuh Patriot tapi kan Kaiser ya Kaiser Krons apakah Gundala ini adalah anaknya pangeran gitu bisa jadi bisa enggak soalnya kalau aku baca-baca dikit nih ya dari buku Gundala Gundala yang jadul nih ya teman-teman riset bahwa Gundala itu jadi putra petir sebutannya karena dia diangkat jadi anak sekaligus diangkat jadi panglima kerajaan petir yang dipimpin sama Kaiser Krons gitu ini aku sambil lihat-lihat contekanku nih ya kan contekanku karena aku hasil baca-baca di komik-komik jadulnya si Gundala putra petir jadi Gundala itu diangkat jadi putra petir dia diangkat sama Kaiser Krons untuk jadi anaknya plus jadi panglimanya Kaiser Krons apa gak ada anak gitu konon anaknya ada oh yes namanya Tyr Hapi jadi jadi disana udah ada yang udah ada anaknya plus sekaligus panglima terhebatnya kenapa guna gak yang terpilih karena si kalau gak salah si Kaiser Krons dari komiknya dia merasa kalau Tyr Hapi ini haus akan kekuasaan oh tuh oke dan sedangkan si anak pungut ini tidak haus akan kekuasaan dia hanya ingin kembali ke bumi tapi tantangannya banyak termasuk harus bertarung lawan si Tyr Hapi kalau aku jadi Tyr Hapi sih sakit hati ya iya lagi bapak sendiri milih anak lain gitu iya tapi kalau kita lihat-lihat kisahnya mirip sama bukan mirip sih aku bisa lihat ada kisah yang setifu kisah apa nih dari si Mepalu sama si si Luman Es yang akhirnya jadi God of Mischief nah itu tadi udah yang ketir itu dari yang aku tahu oke kalau yang kakak tahu dari Dewi Api apa kan kita tadi bahas elemen langit elemen petir kalau elemen api apa biasanya elemen api adalah salah satu elemen terkuat di bumi bener gak karena inti bumi aja itu ada apinya gitu Gunung Merapi juga gimana kalau menurut kamu kak kalau Dewi Api titisannya apakah ada titisan dulu nih pertanyaannya karena katanya kan kalau di Sri Afi Movie Dewi Api ini disegel disegel apakah di Jagat Bumi Langit komik itu juga dia disegel informasinya sih masih sedikit banget ya masih minim minim banget tapi ada satu orang nih oke namanya Virgo yang punya kekuatan api tapi dia gak dikasih tau kita gak tau dia tuh dapet dari mana kekuatan itu karena gak keliatan silsilannya kayak apakah dia ada gen mutan ada gen apa segala macam gitu ya gak ada kalau misalkan Gundala kan kita tau dia dapet kekuatan dari petir gitu kan kalau di komik lamanya dari sains kan betul kalau Sri Afi dari titisan dia terpilih gitu terus kemudian dia baru belajar di Sri Afi Virgo dia tau-tau tiba-tiba punya kekuatan api itu dari mana misteri apakah ada hubungannya dengan Dewi Afi bisa jadi bisa enggak coba teman-teman yang udah ngobrol sama kita sama-sama menurut kalian apakah hubungan antara Virgo dan Dewi Afi apakah karena mereka sama-sama terlahir di September enggak juga Dewi Afi di September juga enggak tahu enggak tahu oke oke nanti kita akan bahas lebih detailnya soal Dewi Afi mungkin di episode yang kedua ya tapi teman-teman bisa langsung ketik di kolom komentar teori-teori kalian teror kalian dan misteri yang kalian tahu biar kita bisa bahas bareng-bareng di episode selanjutnya dan jangan lupa untuk subscribe bumi langit official like dan komen serta share sebanyak-banyaknya ke grup whatsapp ke chat selingkuhan ke chat mantan gitu semuanya gas aja oke biar kita ngobrol bareng-bareng oke kayaknya masih banyak lagi tuh tadi kita baru kebahas sedikit baru di Dewi Afi eh Dewi Asi sorry sama Kaiser Kronj Dewi Afi kita bahas nanti di episode selanjutnya kali ya sama masih banyak anak-anak lain yang kita bisa bahas oke sampai jumpa di teori teror dan misteri sampai jumpa selamat menikmati